Pemirsa membangun generasi muda menjadi kewajiban semua pihak mereka harus dibina dan diberikan kesempatan agar produktif memberikan kontribusi bagi bangsa. Bonus demografi Indonesia dengan jumlah anggatan muda yang besar menjadi potensi yang harus dimanfaatkan dengan baik. Generasi penerus mesti dibina dan diberi kesempatan untuk bisa berkontribusi positif. Dukungan semua pihak termasuk partai politik sangat berperan untuk mendorong mereka menjadi agen perubahan. Tua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo mengungkapkan hal ini saat melantik 168 Dewan Pimpinan Jabang, DPC, dan pengurus sayap pemuda perindo sesulawesi utara di Kota Manado Senin petang. Di tangan anak-anak muda, Indonesia mampu bergerak menjadi negara maju. Pemuda itu kan generasi penerus, jadi kita perlu maksimalkanlah kemampuan pemuda dengan memberikan mereka pelatihan, wawasan, supaya mereka bisa berfungsi dengan baik. Itulah kenapa kita membina pemuda kita melalui pemuda perindo yang kita kembangkan di seluruh daerah, seluruh provinsi, nanti juga turun ke kabupaten, kota. Kehadiran Partai Perindo dengan sayap-sayap partainya diharapkan menjadi angin segar, menyalurkan aspirasi masyarakat untuk membangun Indonesia. Dengan munculnya Partai Perindo menurut saya memberikan alternatif baru kepada masyarakat. Paling tidak memberikan suasana segar baru kepada masyarakat untuk mencari alternatif-alternatif lain, menyalurkan aspirasi politiknya. Pemberikan wadah bagi para kader untuk menjalankan roda organisasi dan program-program partai, usai pelantikan, HT meresmikan kantor DPW Sulawesi Utara dan DPD Kota Manado Partai Perindo. Hadirnya kantor ini menjadi bentuk komitmen Partai Perindo untuk terus melayani masyarakat. Di akhir kegiatan, HT bersama rombongan DPP dan DPW Partai Perindo berdialog dengan awak redaksi Manadopos. Mereka disambut langsung oleh Wakil Direktur Manadopos Group, Itham Malewa, dan pimpinan redaksi Manadopos, Cecilia Saroinsong. Dalam kesempatan ini dibahas arah perjuangan Partai Perindo yang ingin masyarakat Indonesia sejahtera. Dari Manadopos, Sulawesi Utara, Tim Liputan Demensi Media melaporkan.